Hai guys, malam hari ini saya harus spesial cara bukanya Karena katanya kayak gini nih, para youtuber bukanya dimulai dengan hi guys gitu Kakak kurang, kurang spesies Oke oke, jadi tapi udah bener pake hi guys Bener tapi tadi kurang, kurang Oke, aku ulang ya Bahagia Oke, mentang-mentang youtuber dengan subscriber terbanyak se-Indonesia sombong Coba harus bisa Hi guys Ih kurang harus pake power Oke Hai guys Aduh Gini nih, di kamera nih ya, tutup Set Hai guys Gitu Hai guys Ah kamu kenapa menjau? Tadi kalau pelanjian kamu udah bisa Tak pernah lagi mu Tapi cuma segitu doang misalnya Oke, saya ulang ya Kurang, kurang Hai guys Aduh Mentok ya? Segitu doang misalnya Mungkin kakak umur ya Gila tapi keren ya Bagus deh bagus Hari ini Secara istimewa Roshi akan hadir Di tahun baru Tahun 2019 Makanya harus semangat Dan tema Roshi malam hari ini adalah Kerjaan Zamanan Assalamualaikum Hai guys Hai Jauh Balik lagi Selamat datang di blog saya Selamat datang di blog saya Comment down subscribe Comment down shay Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di episode berikutnya Bye Bye Yeay Ya Tadi saya sudah bilang ini adalah episode di awal tahun 2019 Sekarang itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua Yeay Kita mau bicara tentang sesuatu yang juga khusus Khusus Tapi karena masih tahun baru Kita yang fun-fun aja Atau yang riang gembira Nah Malam hari ini Roshi akan mengundang para Youtuber Karenanya judulnya adalah Youtuber Kerjaan Zaman Now Silahkan komentar anda warganet Kirim mentionnya at KompasTV Hashtagnya adalah Youtuber di Roshi Kamu juga bisa lihat acara ini loh Di streaming kompas.tv Slash live Anda semua yang hadir di studio Menara Kompas Di acara Roshi Tepuk tangan yang paling meriah Untuk Richie Richie Ria Richie The goal Wah Kenapa Ria Yunita jadi Ria Richie? Because you are the Richie now Richie itu ada singkatannya tau kak Apa tuh? Ria cantik dan manis Ice Tapi bagi kaum jomblo mengartikannya adalah Richie adalah rindukan cinta yang sudah habis Richie Richie Kamu keren Aku sih ngeliat Youtube-mu itu udah 7 juta lebih Ya Terakhir ngeliatnya 7,2 juta Sombong! Saya ngeliat Oke Saya melihat Youtube-mu followersnya Subscribernya adalah lebih dari 7,2 juta Saya sombong Sombong amat Gitu Kok hebat banget sih kamu bisa 7,2 juta? Ya Richie hebat karena teman-teman semua Ya Ya Iya dong Kalau tanpa netizen Tanpa The Richie Tanpa masyarakat semua Aku gak bisa ada 7 juta subscriber Aku bingung Karena aku tuh gak punya channel Youtube Dan begitu aku tau ternyata mereka yang punya channel Youtube itu Dan followernya berjuta-juta ternyata mereka adalah orang-orang kaya Kata siapa? Iya kamu kan baru beri rumah Bangun kalam renang Beli mobil Amin Tetep aja jomblo Wadaw Waduh Bisa gak itu di tour akhirnya di Emang udah pake pacar? Hah? Lu udah pake pacar? Terjem tuh ya Nah bener gak kamu Youtuber termahal se-Indonesia Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan Kamu itu Apa sebulan aja Kamu sudah bisa mendapat sekitar 295 ribu dolar Amerika Atau sebulan doang Katanya pendapatan seorang Ria Richie adalah 350 juta Apakah itu bener? Gimana tadi carinya? Apakah itu bener? Aku bener Hah? Bener kak ya? Ih kamu milioner Gak tau tapi Kalo sebulan tunggu ya Let's say kamu 200 Kan 350 juta prediksi Sebulan kita ambil average bawah 200 Eh 300 juta aja 300 juta kali 12 bulan 300 kali 12 yaitu Berapa tuh? Gak usah dihitung lah 3,6 miliar Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Aku saat bayar pajak Alhamdulillah Jadi silahkan di cek kantor pajak Aku saat bayar pajak Mobil rumah saya bayar semuanya Waktu kamu bikin-bikin gitu kan Gak semua orang tuh kan pasti Oh Kak Richies keren Pasti kan ada yang julid juga kan Netizen Maha Benar Maha benar yang seolah-olah Apa yang di posting itu pasti udah salah Kalo kamu terima itu gimana? Biasa aja Biasa aja sih Wah mas Gibran kali Jim keng-keng baru wancara keluarga presiden Tapi memang kalo Sombong Training satu loh ya Tapi Biasa aja sih emang Karena kan kalo misalnya Kita udah Mau mengambil keputusan untuk Tampil di depan orang banyak Ya kita harus juga Mau di Cap baik atau buruk Itu kan tergantung yang menilai Kamu biasanya kalo baca misalnya Konten yang tidak berfaedah Sampah Ya kan Terus mau sombong Punya HP baru Gitu kan Atau mungkin yang Ya lebay Nah kalo ada yang kayak begini tuh Kamu delete Kamu block Engga justru aku Dibiarin aja Karena justru aku kalo Dapet komentar gitu Aku mikirnya justru Mereka sedang tidak bahagia Karena mereka melihat keburukan orang Yes, aku setuju loh Dengan kayak gitu Iya Coba deh Kita logika aja Ketika seseorang lagi bahagia Dia gak akan punya waktu untuk Cara-cari kesalahan orang lain Dia gak bisa untuk Jelaki-jelakin orang Karena dia udah bahagia Hidupnya gitu Tapi ketika dia lagi Kesel sama orang Beteng Gak sukaan Bencian orangnya Dia ngeliat orang Bawaannya pengen Marah mulu Pengen ngata-ngatain mulu Wah komen tuh pasti gak bahagia Eh kamu merasa gak sih Pernah gak ketemu sama warga net Yang segitu Jahatnya sama kamu Kalau ketemu langsung sama haters Belum cuman Richis pernah lagi di rumah sakit Ditepokin sama ibu-ibu Pok gitu ya Gara-gara kamu anak saya minta beli mainan Gini-gini-gini Yaudah sini foto dulu sama saya Gitu Minta foto kak Eh ditepoknya bener-bener ditepok Pok gitu Karena aku kaget ya lagi di rumah sakit kak Lagi mau periksa gitu Eh kenapa mau gitu Marah-marahnya minta foto Oke Kan awalnya kan Richis ini bisa dengan follower lebih dari 7,2 juta Ditonton satu video meremas-remas boneka itu 22 juta Kira-kira kayak gini coba Biar penonton yang seperti saya Yang gak ngerti soal YouTube bisa tau juga Assalamualaikum temen-temen Musik Aku punya semangka Nih Ya walaupun ada hijau-jauhnya Tapi nih bisa lagi disebut merah Oh my god Oh my god Dan hijau selanjutnya aku punya dia Kalau abun tau pak Gimana perasaan bapak menjadi orang nomor satu di Indonesia Hmm Biru Dan aku punya dia Ya Allah lucunya ya Gimana kah saya berada Saya di mana Ya ampun saya di Lebay Waaaaa Assalamualaikum Majakuin Waalaikumsalam Wa'rahmatullah Wa'rahmatullah Wa'rahmatuh Yang ditonton 22 juta tuh yang pas Yang tadi yang mainan Bingung kan Sama saya juga Gimana aku tuh tetep agak habis pikir Bahwa kamu yang Itu bisa 22 juta guys Apaan gitu Kenapa ya Lu kan bingung kan Temen-temen bingung ya Sama Aku juga bingung Kakak-kakak jangan tanya Gak-gak gini misalnya ini ya Ini coba Dengan mimikmu yang dapet 22 juta itu Coba Gak bisa kak itu Itu natural udah lewat Aku pengen belajar juga punya youtube channel Ini Taneman ya temen-temen Gimana ya Gimana ya Caranya Gapak Aduh gak bisa dipencet lagi Dipencet tangan saya Retak Coba Aduh Sekusinya lemah-lembut ya Seperti saya Dan lucu Gak bisa disuruh Itu tiba-tiba keluar natural gitu loh Gak bisa Itu bukan acting Oh jadi bener-bener dari kamu sendiri Natural Ini buat saya boleh lumayan Oh gitu Oh gitu Kirain itu kamu harus ada effort sendiri Ada scriptnya gitu Gak Kembali dong Oh iya Oh tetep ya Oke baik Mahal Sekarang gini Tapi aku tetep mau men-challenge Sebagai yang punya Biasa aja Gak salah baik Itu ekspresif Mau dapet 20 juta viewers Oh iya Harus begitu Coba gimana Hai guys Apa challenge ini kak? Nah dengan boneka gak pentingmu itu Baik Yang 22 juta ditonton itu Oke Dengan penuh rasa iri Harus katakan Dengan boneka itu kamu udah ditonton 22 juta Tapi saya mau challenge kamu Apakah Kamu bisa dengan boneka yang sama Ya Boneka yang sama Tapi gayanya harus kayak Pembawa cabrita Baik Ya Saya terima Tantangannya Baik Tapi Hadiahnya apa dulu kak? Hadiahnya Hadiahnya Ngobrol lagi sama Mas Gibran Kalau gak diundang gimana? Kan satu mau diundang Apakah hadiahnya? Hadiahnya Oh gampang Nanti hadiahnya Tapi bener ya ada ya Iya Baik Ya jadi Ini Ini meja Membaca berita Oke Kamu buka Bentar Tak aja yang buka Takut ya Eh Dia jatuh Aku nape Gak ada masalah dirumah Cerita apa kalau ada masalah Tentang lo Oke Wah Nah itu youtuber tuh Oke 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 baik Ini Ada Ini apaan sih? Semangka Oh ini yang disebut squishy tuh ini Iya Baru pertama kali megangnya Aduh Emang usia gak pernah bohong ya Tapi ini bisa bikin bahagia tau kak Percaya gak? Lucu juga ya tau kak Wih sih semakin di depan Eh iya Tuh Lucu Banget Ih aku baru tau Iya dong Ternyata Kayak gini nah ini kan semangka Ini Yummy Bear Kesukaan Richie Yang paling mahal Oh itu Yummy Bear Itu mukanya Hello Kitty Ini yummy bear Oke Ini Yaudah itulah pokoknya Udah poni Ya Jadi kamu punya waktu Berapa menit kita kasih waktu? Udah lama-lama aku gak bisa Eh Satu menit ya Satu menit Eh Kamu harus menerangkan ini dengan gaya yang berwibawa Baik Memberikan aura Tentang generasi muda Yang memberikan harapan pada bangsa dan negara Agar supaya generasi muda yang menyaksikan acara ini Mendapat keteguhan hati Keteguhan semangat Semangat untuk berdiri bersama menyongsong Masa depan Indonesia Oke Bagus loh Nanti jadi youtuber barang aku ya kan Kami nanti Kita collapse ya Cakel Asik Masuk 10 juta subscriber ya kan Amin Oke Mulai ya sayang Tiga Dua Satu Selamat malam Kembali lagi bersama saya di channel Riches Official dan channel Ria TV Riches TV salah maksud saya ya Kalau begitu mari kita mulai hari ini Berita saya akan membawakan mengenai Squishy Benda yang sangat tidak berfaedah kata orang-orang Tapi kata orang-orang juga Ini bisa membuat saya menjadi rich poops Taukah rich itu apa? Rich people Sombong Saya akan memberitahu ke teman-teman semua Bagaimana cara meremas Squishy dengan baik Yang pertama jangan lupa baca bismillah Pegang sebelah kanan Siapkan tangan kiri juga Disimpan saja tangan kirinya Karena ketika tangan kanan memegang Tangan kiri tidak boleh tahu Oke Pegang seperti ini Ada empat jari di depan dan satu di belakang Ibarat jempol adalah mantan kalian Jangan biarkan dia mengganggu masa depan kamu Remas seperti ini Jangan lupa dengan ekspresi yang Ada bau gak? Saya kentut banget Setelah itu jangan lupa cium bau Setelah itu taruh lagi Ambil yang kedua Unicorn aja Kecil sekali Ya sudah gak apa-apa Kita akan meremas menggunakan sepuluh-sepuluh jari Jangan sampai sebelas karena satunya gak ada Oke Bim salah Bim jadi apa Lo diikuti Ya beginilah ceritanya Semoga berita kali ini Bisa menambah wawasan pemirsa semua Mengenai mainan squishy yang tidak ada manfaatnya Tapi percayalah dengan squishy saya bisa menduduki posisi nomor 2 di Indonesia Tuh Yeay Kalau berhasil hadiahnya makan tahu goreng Kok jadi tahu goreng? Kalau dianggap gak berhasil makan rawit Kok jadi gini? Iiii Aku gak bisa pedes kak Ya gak apa-apa Sebagai orang yang terbanyak subscribernya Kamu harus menunjukkan kebisaan Oke termasuk bisa makan rawit Bagus apa gak tadi? Bagus apa gak? Jangan bilang enggak dong Bagus apa enggak? Enggak? Yes Rawit Rawit Jangan dong kak Ini terlalu berat bagi hidupku Cukup lah aku berat Karena dihujat netizen Dengan siku-siku yang tidak bermanfaat ini Oke Aku gak mau makan cabe Karena pedesnya sama kayak komentar haters Oh iya betul Baiklah Kalau begitu hukumannya Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Apa tuh? Kamu yang menjadi host Aku yang mempunyai subscriber 7 komentar Itu tabungan saya buat lunasin rumah Kita akan bersama-sama para youtubers lainnya Sesaat lagi Boleh